Pada periode 1960-an, Indonesia pernah menjadi armada kapal selam terbesar di Asia Tenggara dengan 12 kapal selam Whiskey Class. Armada ini berhasil menghalau intimidasi Belanda dalam konflik Irian Barat dan menjaga perairan Indonesia dari ancaman kapal Inggris saat hubungan Indonesia-Malaysia merenggang. Perjalanan kapal selam Indonesia dimulai saat para awak kapal Angkatan Laut Republik Indonesia atau ARDI mengenyam pendidikan dan pelatihan di Uni Soviet pada tahun 1958 selama 9 bulan. Hubungan manis ini berlanjut dengan pembelian dua kapal selam pada tahun 1959 berjenis Whiskey Class. Jumlah kapal selam meningkat drastis pada tahun 1962 dengan tambahan 10 unit kapal selam jenis Whiskey Class. Penambahan ini bertepatan dengan upaya pemerintah Indonesia membebaskan Irian Barat. Salah satu kisah heroiknya kapal selam RI yaitu Cendrasa berhasil menyusupkan 15 pasukan komando ke Irian Barat yang masih dikuasai Belanda. Korps Hugh Kencana, korps drangten IAL yang menangani kapal selam juga berhasil menjaga perairan Indonesia dari ancaman kapal Inggris saat hubungan Indonesia dan Malaysia memanas. Selama satu tahun penuh sepanjang tahun 1964 sejumlah operasi dilakukan untuk menjaga laut Indonesia. Cerita kejayaan kapal selam Indonesia terpaksa berakhir setelah hubungan Indonesia dan Uni Soviet menurun signifikan setelah era Orde Baru. Pada tahun 1967 hingga 1970, operasional kapal selam terganggu akibat kurangnya suku cadang. Agar tetap beroperasi terpaksa dilakukan kanibalisme on the deal hingga sejumlah kapal selam harus dikorbankan. Berikut ini kronologi kejayaan kapal selam Indonesia. Pada 5 Agustus 1958, sebanyak dua kelompok celon anak buah kapal atau ABK ALRI dengan jumlah anggota perkelompok 56 orang diberangkatkan dari ujung Surabaya ke Yugoslavia. Mereka dilatih oleh angkatan laut Uni Soviet menggunakan kapal selam yang berpangkalan di Polandia. 7 September 1959, dua kapal selam Uni Soviet yang dibeli dengan uang rakyat merapat di dermaga kapal selam ujung Surabaya. 12 September 1959, Indonesia memiliki kapal selam pertama. Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia, Kolonel R.E. Marta Dinata menerima penyerahan dua buah kapal selam berjenis Whisky Class dari Uni Soviet di ujung Surabaya. Dua kapal ini diberi nama R.I. Cakra dan R.I. Nanggala. Tanggal ini kemudian menjadi hari kapal selam Angkatan Laut Republik Indonesia sekaligus sebagai hari lahirnya Korps Hugh Gencana. Korps dalam 10 IAL yang menangani kapal selam. 16 Januari 1960 hingga 4 Maret 1960, operasi Nanggala berlangsung dengan tugas menghancurkan penyelundupan senjata dari laut untuk sisa pemberontak DITI di Aceh. Pengintaian ini dilakukan oleh R.I. Nanggala di sepanjang pantai Sumatera bagian utara. Operasi ini berhasil memutus rantai logistik pemberontak. 11 Februari 1960 hingga 24 Maret 1960. Bertambahnya kekuatan Belanda di Irian Barat memberi angin baru bagi pemberontak RMS yang ditumpas pada akhir tahun 1950. Operasi Cakra dilakukan untuk menghancurkan penyelundupan senjata dan respon melawan kapal-kapal selam Belanda yang mencoba memasuki perairan Indonesia. 13 Mei 1960 hingga 18 Mei 1963. Ketegangan antara Indonesia dan Belanda dalam konflik pembebasan Irian Barat mendorong sejumlah operasi kapal selam untuk melawan intimidasi Belanda. Pada tahun 1962, TNI AL memperoleh 10 kapal selam Whiskey Class dari Rusia. Pada masa ini Indonesia memiliki 12 kapal selam dan merupakan yang terkuat di Asia. Salah satu operasi yang menjadi titik balik keberhasilan merebut Irian Barat adalah operasi Cakra II yang berhasil mendaratkan pasukan khusus resimen para Komando Angkatan Darat atau RPKAD dengan kapal selam RI Chandrasa ke Teluk Tanah Merah Irian Barat. Pasukan RPKAD yang terdiri dari 15 orang bertugas membina hubungan dengan masyarakat pro-Indonesia secara diam-diam dan membentuk sel-sel bagi pemerintahan sementara Irian Barat. 1964, terbentuknya negara federasi Malaysia yang dianggap sebagai bentuk neocolonialisme Inggris memicu ketegangan antara Indonesia dengan Malaysia. Patroli sepanjang tahun penuh dalam operasi ganjang Malaysia dilakukan oleh kapal selam secara bergiliran di Selat Sumatera, Selat Karimata, dan Laut Cina Selatan. Patroli untuk mengantisipasi serangan dari Inggris juga dilakukan dalam operasi kanguru di Samudera Indonesia bagian timur dan operasi cegat di Selat Sunda dan Selat Lombok. Udarnya kejayaan kapal selam Indonesia 1967-1970. Kegiatan operasi kapal selam Indonesia terganggu akibat kekurangan suku cadang. Pada masa ini, hubungan Indonesia dengan Uni Soviet menurun signifikan. Agar kapal selam tetap berfungsi dilakukan kanibalisasi suku cadang, sehingga beberapa kapal selam terpaksa harus mengakhiri tugasnya. 1972-1973, Laksamana Sudomo merintis perbaikan kapal selam milik TNI AL yang rusak dengan mengusahakan pembelian peralatan-peralatan utama dari Inggris. Pembelian ini baru terlaksana pada tahun 1973, dan pada tahun 1973 disebut sebutan 8 kapal perang armada RI diganti menjadi KRI. Sebutan ARRI untuk angkatan laut RI berganti menjadi TNI AL. 23 Maret 1974 TNI AL berencana menghidupkan 2 dari 10 kapal selam bekas Rusia yang rusak karena kurangnya Ondertil. Agustus 1974 Penataran TNI AL di Surabaya berhasil memperbaharui kapal selam KRI Pasopati. Untuk mengoperasikan kembali, kapal selam tersebut dibutuhkan 20 buah aki atau baterai dengan berat bertonton. Perbaikan kapal selam ini menjadi jalan untuk memperbaharui kapal-kapal selam lainnya. November 1973 Penanda tanganan kerjasama antara penataran TNI AL dan Lembaga Kimia Nasional sebagai langkah awal untuk menghasilkan baterai kapal selam sendiri. 1976 Terjadi perpecahan di Timur-Timur antara kelompok yang ingin berintegrasi dengan Republik Indonesia dengan kelompok yang ingin merdeka. Kapal selam KRI Pasopati ditugaskan untuk mengamankan perairan Timur-Timur dari penyelundupan senjata dan ancaman asing dari laut melalui operasi Seroja. 2 Februari 1977 Pemerintah Jerman menyetujui pinjaman 625 juta dolar AS untuk pembelian alat militer kepada pemerintah Indonesia. Di antaranya dua buah kapal selam bernilai 100 juta dolar AS. Kapal selam yang dibeli oleh pemerintah Republik Indonesia bertipe U-209. 19 Maret 1981 hingga 4 Juli 1981 Kapal selam tipe U-209 pertama yang dipesan untuk menggantikan kapal selam whisky kelas Rusia selesai dibangun di galangan kapal Howard Swerke Deutsche Welt di Kiel, Jerman. Kapal selam ini diberi nama KRI Cakra dan diserahkan pada 19 Maret 1981. Setelah melakukan serangkaian uji coba di laut, KRI Cakra diseberangkan oleh awak kapal Indonesia ke Jakarta melalui operasi Cakra yang dikomandoi oleh Kolonel A.L. Subianto. 6 Juli 1981 hingga 8 Oktober 1981 Kapal selam tipe U-209 yang kedua selesai dibangun dan diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia pada 6 Juli 1981. Setelah uji coba, KRI Nanggala diseberangkan dari Jerman ke Indonesia selama pelayaran dua bulan dalam operasi Nanggala yang dipimpin oleh Letkol Laut Arman Aksyah. 17 April 1997 Untuk lengkapi alat utama sistem persenjataannya, jajaran TNI AL berencana membeli lima kapal selam jenis U-206 X Jerman Timur. Kapal selam ini memiliki ukuran lebih kecil dibanding kapal selam berjenis U-209 yang telah dibeli sebelumnya. Namun pembelian kapal selam ini urung dilaksanakan. 27 Juni 1998 Ex kapal selam KRI Pasopati bernomor lambung 410 milik TNI AL diresmikan menjadi Monumen Kapal Selam atau Mons Kamsel. Pasopati oleh KSAL Laksamana Arikus Hariadi di Surabaya. Pembangunan monumen yang dimulai sejak Juli 1995 ini sempat terkendala terutama masalah pendanaan akibat krisis moneter. Kapal buatan tahun 1952 ini dipilih karena sudah purna tugas pada tahun 1994. Dan merupakan kapal selam paling besar, paling lengkap, paling canggih dan punya catatan sejarah panjang. 2005 hingga 2006 Kapal selam KRI-401 Chakra diperbaiki total di Korea Selatan. KRI-406 Chakra mulai beroperasi kembali Februari 2006. 25 Juli 2007 Presiden SPY dan Presiden Roh Mo Hyun sepakat meningkatkan kerjasama pertahanan Indonesia dan Korea Selatan. Kerjasama tersebut berupa riset dan pengembangan teknologi, investasi, pelatihan, edukasi, dan produksi secara bersama-sama alat pertahanan termasuk kapal selam. 10 Agustus 2009 Kepala Staff TNI AL, Laksamana TNI Tejo Edipur di Yatno memastikan armada TNI AL mendapatkan tambahan peralatan utama sistem persenjataan berupa kapal selam sebanyak 2 unit. Pengadaan 2 kapal selam tersebut dibiayai fasilitas kredit ekspor senilai 700 juta dolar Amerika Serikat yang diperoleh dari fasilitas pinjaman luar negeri di anggaran pendapatan dan belanjaan negara tahun 2004 hingga 2009. Dua negara produsen kapal selam yang sudah ditetapkan adalah Korea Selatan dan Rusia. 25 Agustus 2010 Menteri Pertahanan Purnomo Yuski Antoro mengungkapkan Indonesia akan membangun kapal selam sendiri setelah PT Pal Surabaya mengembangkan kapal perang jenis fregat kelas Lafayette. 20 Desember 2011 Penanda tanganan kontrak pengadaan 3 kapal selam baru antara Daiwo Shipwilding and Marine Engineering dan Kementerian Pertahanan. Kontrak senilai 1,7 miliar dolar AS itu untuk 3 kapal selam kelas 209 diesel elektrik. 2 Agustus 2017 Penamaan dan serah terima kapal selam KRI Naga Pasa 403 dari Daiwo Shipwilding and Marine Engineering, KOLTD di Dermaga Okpo, Korea Selatan. Serah terima Naga Pasa 403 dilakukan CEO dan Presiden DSME, Yung Solib dan Menhan Riamizat Yakudu. KRI Naga Pasa 403 adalah kapal selam pertama yang diterima Indonesia dari 3 kapal selam yang dipesan. 28 Agustus 2017 KRI Naga Pasa 403 tiba di Dermaga Kops Hugh Kencana, Satuan Kapal Selam Komando Armada RI Kawasan Timur, Surabaya, Jawa Timur. Setelah berlayar 2 pekan dari galangan pembuatan di Korea Selatan. Kapal selam KRI Naga Pasa 403 memiliki panjang 61,3 meter dan kecepatan sekitar 21 knot di bawah air. Kapal selam ini mampu berlayar lebih dari 50 hari dan menampung 40 kru untuk menunjang fungsi. Kapal selam ini juga dipersenjatai torpedo dengan fasilitas 8 tabung peluncur. Kapal ini dibeli dengan harga 4,7 triliun. 17 Mei 2018 Kapal selam KRI Arda Deli 404 tiba dari Korea Selatan di Pangkalan Komando Armada II Surabaya, Jawa Timur. KRI Arda Deli 404 merupakan kapal kedua setelah KRI Naga Pasa 403 pesanan Indonesia yang diproduksi di SMA Korea Selatan. 11 April 2019 Menteri Pertahanan Riyamizat Riyakudu meluncurkan KRI Alugoro 405 di dermaga fasilitas kapal selam PT PAL Surabaya, Jawa Timur. Kapal tersebut merupakan produk pertama rakitan PT PAL dan Korea Selatan yang dirakit di galangan kapal milik PT PAL di Surabaya. KRI Alugoro merupakan kapal selam ketiga dari BAH pertama kerjasama pembangunan kapal selam antara PT PAL dengan DSME. 6 April 2021 Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto meresmikan sekaligus mengukukan Komandan KRI Alugoro 405 yang akan dioperasikan di jajaran Komando Armada II di dermaga fasilitas labu selat lampa pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton!